Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rudy Artono bersama Pak Rudy Baiklah Derek, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 7 semester 2 Tentang sistem organisasi kehidupan Nah, pada materi ini kita akan membahas teori tentang sel, bagian-bagian sel, kemudian lanjut jaringan, organ, sistem organ, dan organisme Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe lebih dahulu Kita lihat soal pertama Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Ini ada beberapa pernyataan Pernyataan-pernyataan yang tepat mengenai sel prokaryotik terdapat pada nomor Soal ini berkaitan dengan sel prokaryotik dan sel eukaryotik Nah, kita lihat pernyataannya satu persatu Struktur sel prokaryotik lebih sederhana dibandingkan dengan struktur sel eukaryotik Pernyataan pertama ini benar Karena memang sel prokaryotik lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik Kemudian pernyataan yang kedua Sel prokaryotik terdapat pada kingdom protista, plantae, animalia, dan fungi Nah, pernyataan nomor dua ini salah ya, karena prokaryotik hanya terdapat pada bakteri Kemudian pernyataan yang ketiga Sel prokaryotik tidak memiliki membran Benar ya, karena yang membedakan antara sel prokaryotik dengan eukaryotik adalah membran inti ini Yang keempat, sitoplasma sel prokaryotik tidak mengandung sitoskeleton Benar ya, Dedek? Karena yang mengandung sitoskeleton ini adalah sitoplasma pada sel eukaryotik Nah, dari pernyataan-pernyataan ini Kita sudah menemukan jawabannya Yang benar itu adalah Satu, tiga, dan empat Selangkan yang kelima, sel prokaryotik terdapat pada organisme multiseluler Ini salah Karena prokaryotik itu terdapat pada bakteri yang merupakan organisme multiseluler Jadi seharusnya ini adalah multiseluler Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah Satu, tiga, dan empat ya Pasangan antara nama ilmuwan beserta hasil penemuannya dalam tabel berikut yang benar adalah Nah, soalnya ini berkaitan dengan teori tentang sel ya, Dedek? Nah, kita lihat satu persatu A. Taylor Swan dan Matthias Leiden Hasil penemuannya adalah tubuh hewan dan tumbuhan terdiri atas sel-sel B. Felix Durjadin Hasil penemuannya menemukan benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma C. Robert Brown Hasil penemuannya peneliti pertama yang menggunakan istilah protoplasma D. Johannes Purkinje Hasil penemuannya adalah protoplasma merupakan substansi hidup pada sel Nah, kita lihat satu persatu Untuk jawaban A. Taylor Swan dan Matthias Leiden Ini benar ya, karena mereka berdua ini menyimpulkan bahwa Baik pada tubuh hewan maupun tumbuhan Itu terdiri dari sel-sel Jadi, pernyataan A ini benar Kemudian, Felix Durjadin Hasil penemuannya adalah Dia menemukan isi dalam rongga sel Yang sel-sel disebut dengan sarkode Jadi, kata kunci pada penemuan hewksudriadin ini adalah Ada istilah sarkode ya Kemudian, Robert Brown Hasil penemuannya adalah Ada benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma Berarti, Robert Brown seharusnya penemuannya adalah yang B ini ya Kemudian, Johannes Purkinje Adalah ilmuwan yang pertama kali menggunakan istilah protoplasma Berarti, bukannya seharusnya pernyataan yang C Jadi, jawaban untuk sel ini adalah A Ilmuwan yang menyatakan bahwa protoplasma merupakan substansi hidup pada sel adalah A. Hugo Ponmol B. Proto-Pirco C. Felix Durjadin D. Johannes Purkinje Soal ini masih berkaitan dengan soal kedua tadi Kita, Hugo Ponmol Menyatakan tentang protoplasma Protoplasma Merupakan substansi hidup pada sel Sudah jelas jawabannya adalah A Sedangkan pendapat yang lain atau penemuan yang lain oleh ilmuwan berikutnya Proto-Pirco Menyatakan bahwa sel berasal dari sel Sel berasal dari sel Kemudian, Felix Durjadin Seperti yang terjelaskan pada soal sebelumnya tadi Adalah ilmuwan yang pertama kali mengenalkan istilah sarho D Kemudian, Johannes Purkinje Ilmuwan yang pertama kali mengenalkan istilah protoplasma Perhatikan jenis-jenis senyawa yang menyusun sel dalam tabel berikut Ini ada jenis senyawa Kemudian, ada fungsinya Pasangan yang tepat antara jenis senyawa Beserta fungsinya yang benar terdapat pada Nah, kita lihat satu persatu Yang pertama, garam-garam mineral Garam-garam mineral itu fungsinya adalah Mempertahankan tekanan asmotik Dan keseimbangan asam basah dalam sel Berarti, satu pasangannya adalah air Kemudian, air Air itu adalah media tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel Berarti, air yang kedua pasangannya adalah B Komplen protein berfungsi untuk membangun jaringan tubuh dan regenerasi sel Sehingga, kalau kita pasangkan Jawabannya adalah Satu R Kemudian, dua P Dan tiga Ki Jawabannya adalah C Perhatikan beberapa protein berikut Albumin, lipoprotein, globulin, nukleoprotein Jadi, ini ada beberapa nama protein Protein yang menyusun protein kompleks di dalam sel terdapat pada nomor Jadi, protein itu ada di dalam sel Ada dua Ada protein sederhana Ada protein sederhana Ada protein kompleks Nah, untuk protein sederhana ini tersusun dari Sebenarnya adalah albumin Dan globulin Nah, sedangkan protein kompleks ini tersusun dari lipoprotein Dan nukleoprotein Nah, sehingga jawaban untuk sal ini adalah Dua dan empat Nah, baiklah Dedek Demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini Nantikan pembahasan soal-soal berikutnya pada video bagian selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya